Mas Ari, kabarnya nanti, ketika nanti rumah sudah selesai, kita kembali ke rumah, anak-anak bersama Mas Ari, sedangkan bayinya luar daya rumah. Betul. Ya gini. Begini, banyak. Saya ngeliat nih, ya saya nggak tahu mikirin lah gitu ya, apa, komentar-komentar, ya kan ada yang bilang, wah itu orang udah keluar kata cerai, tapi kok masih tinggal seranjang, masih tidur seranjang ya, kok masih sama-sama padahal udah niat-niat cerai. Ya emang, ini kan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, selama belum ada keputusan perhadilan kalau kita cerai, dia tetap sah sebagai istri saya, dan saya tetap harus, ya tetap terus memberikan semua yang layaknya diberikan seorang suami, itu tidak akan berubah hanya karena secara pribadi lagi kesel, atau lagi sakit hati, atau lagi apa gitu ya, Itu tanggung jawab saya sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, gitu. Jadi, tolong jangan berubah kayak gini loh, kita nggak selalu, nggak pernah bener gitu ya, dibilang, wah gimana sih udah cerai, kok masih seranjang, ya memang belum ada ketok palu kok dari hakim, Jadi, ya memang masih menjadi tanggungan saya, kalau nanti sudah selesai urusannya, ya mau dia sama siapa, mau ngapain, ya itu urusan masing-masing gitu ya, karena secara hukum kita sudah bukan satu pasangan suami istri lagi. Kalau dari saya sih, ya mungkin karma, apa yang sudah dikatakan oleh dianya, semua orang-orang yang sudah dikatakan oleh dianya, semua orang-orang yang sudah dikatakan oleh dianya. Yang dikatakan, saya tidak bilang rumah tangga saya sempurna, tidak ada rumah tangga yang sempurna, karena dijalankan oleh dua inser manusia yang tidak sempurna, tapi tidak berarti juga semua masalah-masalah internal harus di-publish, harus disampaikan, baik oleh kuasa hukumnya, ya lebih banyak oleh kuasa hukumnya ini sih, seperti itu kan, tapi kan info-info yang didapat itu kan tentunya semua dari istri saya juga, berarti kan sedikit banyak juga sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Mas Hari benar nggak sih, baginya sendiri aktivitas tetap melayani Mas Hari ketika sarapan, atau bikin kopi? Jadi, sudah lama istri saya nggak bikinin sarapan buat saya, itu biasanya saya masak sendiri, atau bantu saya yang masak, ya itu, itu sampai ke pokoknya. Tapi ya nggak apa-apa, udah saya nggak mau bahas itu, biarin aja kan saya bilang, terserah istri saya mau ngomong apa, silahkan aja. Mas Hari ngomong-ngomong soalnya, gimana mas anak-anak tau dari sekolah? Ya, urusan anak-anak nanti sudah diselesaikan di pengadilan, yang pasti mereka sudah tahu kebenarannya, mereka sudah tahu apa yang terjadi, dan saya tidak bisa bicara lebih dari lain. Mas Hari, kabarnya nanti, ketika nanti rumah sudah selesai, kita kembali ke rumah, anak-anak bersama Mas Hari, sedangkan Mbak Ina keluar dari rumah. Betul? Mungkin alasannya kenapa permintaan dari Mbak Ina, saya nggak tahu? Kita lihat bagaimana nanti ya, ini kan masih 2 minggu lagi, masih ada mediasi lagi, jadi saya nggak mau bicara tentang banyak-banyak. Saya luruskan, saya luruskan sedikit ya, artinya mengenai... Ha'asu berarti ya, mas, ya, arah pertanyaannya ya. Bahwa kita selagi membutuhkan memang memperjuangkan ha'asu anak agar jatuh kepada pihak kita. Dalam hal di pihak Mas Hari.